Assalamualaikum selamat pagi siang sore malam teman-teman semuanya teman-teman plan lover semuanya oke hari ini di pagi yang cerah tentunya saya sedang mengecek seperti biasa tanaman-tanamanku dan bulan ini masih termasuk musim hujan gitu ya jadi kita cek tanaman-tanamannya apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja ataukah ada yang harus mengalami perawatan gitu ya nah jadi secara keseluruhan di musim hujan ini itu adalah musim yang cocok tentunya untuk menanam dan cocok untuk pertumbuhan tanaman juga gitu ya jadi akan lebih nampak lebih segar penampakannya bisa dilihat dari daun-daunnya serta kesuburannya kalau di bulan ini lagi musim hujan itu penampakan tanaman-tanamannya seger-seger gitu ya bisa teman-teman lihat disini mereka tidak ada yang kuning ya jarang gitu jarang yang mengering karena disini memang semuanya mengalami cuaca yang lembab gitu kelembabannya cukup sehingga ini tanaman-tanamanku yang termasuk tanaman-tanaman dan indoor semua gitu ya jadi mereka tetap keadaannya seger gitu ya hijau menarik lah ya beda dibanding kalau dengan di musim kemarau itu biasanya banyak yang kering kekeringan gitu ya apalagi kalau di pot yang kecil dan telat menyiram itu beresiko untuk tanamannya semuanya akan mudah mati gitu ya Nah tapi kalau di musim hujan ini adalah waktu yang sangat cocok banget untuk berkebun gitu ya untuk menanam untuk memulai propagasi lagi gitu ya jadi tanaman yang yang baru ditanam kemudian disempan di bawah air hujan itu biasanya mudah tumbuh gitu ya dan pertumbuhannya juga lebih cepat dibanding dengan musim kemarau nah ini tunas-tunas daun bermunculan dari sini kita bisa lebih memperbanyak lagi tanaman supaya kondisinya lebih seger lagi lebih hijau lagi gitu ya di lahanku yang sekitaran 4x6 meter gitu ya ini saya bagi menjadi wilayah yang kena hujan dan wilayah yang tidak kena hujan jadi saya pilah-pilah tanaman-tanaman yang memang dia sangat suka dengan air hujan dan cukup suka dengan air hujan ada beberapa tanaman yang kalau dia disimpan di tempat yang sering kena hujan itu usahakan medianya sangat poros ya jadi kalau di sini saya pergunakan media tanah dicampur dengan sekam maka sekamnya harus lebih banyak lagi supaya perputaran airnya lancar gitu supaya tidak menggenang di pot gitu nah untuk wilayah yang tidak kena hujan itu biasanya media tanahnya lebih banyak gitu ya nah seperti ini walaupun dia di pot kecil tanamannya besar kalau dia kena hujan terus-menerus itu aman ya dengan media yang sedikit gitu dan itu adalah tanaman hasil propagasi ya baru semingguan dan itu aman gitu ya kalau dengan sedikit media dan ini semua tanaman-tanamanku hampir 90% adalah hasil propagasi tanaman gitu ya jadi hasil total steak tancap kemudian simpan di bawah air hujan ya Nah jadi musim sekarang itu sangat cocok terutama bagi para plant lovers yang mau memulai berkebun hayuk berkebun ya karena musimnya bagus gitu ya kalau siang itu panas dan sorenya hujan dan itu membuat cukup hangat cukup seger untuk tanaman-tanaman yang ditanam nah bisa teman-teman lihat di bagian pojokan sini ini adalah seperti bak sampah dedaunan ya jadi daun-daun yang sudah jelek yang kuning saya buang ke daerah situ supaya menjadi pupuk untuk tanaman lainnya disitu dan di musim hujan ini bisa teman-teman lihat disini daunnya gede-gede ya subur-subur karena asupan penyiramannya terjaga dan konsisten gitu ya jadi kalau dengan air hujan sebanyak apapun air hujannya itu biasanya malah menyuburkan beda kalau misalkan penyiraman yang kita lakukan gitu ya kadang terlalu banyak kadang terlalu sedikit gitu ya jadi tidak konsisten tapi kalau sudah bisa menakar itu ya lebih lebih baiklah ya bagaimana penyiramannya yang cukup untuk tanaman selamat menikmati selamat menikmati